Kau adalah daraku, kau adalah jantungku, kau adalah hidupku, lengkapi diriku, oh sayangku kau begitu sempurna. Hai, Bikin Kepo, Bikin Kepo. Dan Pemirsa tadi sebelum jidah iklan saya sempat nanya, karena memang TBC ini salah satu penyakit mematikan nomor dua di Indonesia. Ya, betul sekali. Kata, oh di dunia? Justru di dunia juga ya. Kata dokter Enda tadi setiap satu detik ada sepuluh orang. Nah itu dia, saya balik lagi mau nanya ke dokter Enda. Dokter Enda tadi sebelum jidah iklan saya sempat nanya, ketika salah seorang pasien atau penderita TBC mengalami TBC, apakah makanan, sendok, garpu, gelas, piring harus dipisah dengan orang-orang di sekitar? Ya, sebenarnya kan sumber penularan TBC itu adalah orang yang sakit TBC dan belum diobati. Jadi di dalam dahaknya dia itu mengandung kuman TBC yang bisa nyebar tuh kemana-mana. Sekali dia batuk saja itu sudah 3.000 cipratan dahak yang bisa menularkan lingkungannya. Walaupun cipratannya tidak terlihat? Walaupun cipratannya tidak terlihat. Jadi kalau ada orang-orang yang kena TBC, apa yang harus kita lakukan di sekitar kita? Satu, si pasien sendiri harus sadar bahwa dia sakit yang menular. Jadi dia sebaiknya memang selalu menggunakan masker kemanapun. Yang kedua, setiap kita juga harus tahu kalau orang batuk ya jangan deket-deket. Terus perilaku hidup sehat kita pergi. Perilaku hidup sehat, aware sama lingkungan itu menjadi salah satu cara? Cuci tangan, ganti baju setiap dari luar, ganti baju setiap dari luar. Kita habis berpergian, ya kan kita nggak tahu nih kuman di sekitar kita ini ketempelan kuman apa aja. Kalau misal TBC bisa disembuhkan nggak dok? Bisa, pasti bisa. Salah satu caranya dengan? Dengan minum obat anti tuberculosis yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Itu obatnya berupakan kombinasi dari dua sampai empat jenis obat. Itu semuanya gratis, ditanggung oleh pemerintah dan dibagi dalam dua tahap. Ini ngomong-ngomong pengobatan gratis ya. Tadi sempat ngomong sama Bu Yanti, katanya pada zaman waktu itu, pada saat terkena penyakit TB ini. Bu Yanti ini sempat bayar untuk suntiknya setiap hari selama satu bulan. Betul Bu Yanti ya? Itu suntik setiap hari dan kalau misalnya sekarang suntik setiap harinya selama berapa lama dokter? Sama, tetap dua bulan. Tapi itu kita lakukan suntik hanya pada pasien dengan kategori dua. Artinya pasien yang tidak sembuh atau gagal dari pengobatan tahap satu. Jadi ada kategori pertama, yaitu di mana pasien itu pasien baru, baru pertama kali terkena. Nah itu pengobatannya hanya dengan obat minum saja selama enam bulan. Kalau kena yang kedua kali malah lebih parah nih gitu? Nah, kalau kena yang kedua kali atau pengobatan... Kalau kena dua kali bisa lebih parah, berarti secara tidak langsung ini bisa tertular lagi ketika sudah sembuh. Bisa, bisa. Bisa karena daya tahan tubuh kita menurun, ya bisa. Balik lagi antibody. Kalau mau antibody-nya bagus ya gaya hidupnya juga yang sehat. Kalau Pak Ferry, ya dari TB Care begitu, ketika banyak masyarakat yang belum tahu nih edukasi tentang TB. Apa sih peran dari TB Care sendiri untuk mengedukasi? Bagaimana caranya Pak Ferry? Sebenarnya kita juga bekerjasama kan dengan puskesmas, dengan dinas kesehatan, mengedukasi masyarakat lewat mengajak nih ya. Baik kader-kader yang memang di mereka maupun mantan pasien, keluarga pasien. Karena mereka yang sudah punya pengalaman langsung bagaimana menangani ataupun berhadapan dengan TB. Karena menanganinya, kabarnya dari TB Care juga suka bagi-bagi telur. Nah, itu kenapa masih telur? Kenapa masih telur? Kenapa nggak beras aja? Nggak, itu kan salah satu sumber protein ya. Untuk membantu meningkatkan kualitas daya tahan tubuh dari si pasien. Jadi kalau misalnya mau lebih sehat atau mau terhindar, banyak-banyak makan protein gitu Pak? Salah satunya. Salah satunya banyak-banyak makan protein. Selain nanti olahraga, tadi yang paling penting memang minum obat. Kalau minum obatnya gagal ya. Oke, salah satunya gaya hidup sehat, kabarnya ada juga dengan cara senam untuk menjaga daya tahan tubuh dan menghindari TB. Langsung saja kita panggil, ini ada Ibu Susi Sularto, selaku pelatih senam. Kita buktakan dong buat Bu Susi, silahkan Bu Susi. Bu Susi, ini kalau udah Bu Susi kesini pasti kita disuruh senam kan? Iya. Halo Bu, apa kabar? Bu, boleh disini Bu? Tadi ngomong-ngomong masalah daya tahan tubuh yang sehat begitu salah satu cara untuk mencegah TBC. Kabarnya Ibu bisa ngajarin saya senam. Ini senam anti-TB namanya, betul ya? Iya, kalau senam untuk TB itu yang penting senam yang bisa diikuti oleh pasien TB. Caranya, misalnya Bu, kayak gimana Bu? Boleh, Bu? Ini senam khusus untuk yang bisa diikuti, boleh? Boleh, Bu? Kata nggak, Ibu? Saya yang ikuti ya, Bu ya. Yang kira-kira bisa pemirsa ngikutin gitu di rumah kalau ada keluarga. Bentar ya, saya mau latihan senam dulu nih. Kita kesini, Ibu, silahkan. Sebelum kita melakukan senam yang pernafasan, kita sebaiknya melakukan peregangan dan persendian. Kita peregangan. Senam yang saya itu senam terra Indonesia. Gimana, Bu? Kalau peregangan dan persendian itu kaki dibuka selebar bau dan sejajar. Ada musiknya kabarnya? Ada. Oke, kita pelayin nanti, Bu. Selanjutnya, Bu? Kemudian, tangan dijalin. Kemudian, kita dorong. Oke, ini adalah senam pernafasannya. Berarti, kita harus tarik nafas. Lepas. Tarik nafas. Tarik nafas melalui hidung. Luarkan atau dihembuskan melalui mulut. Boleh, hidung. Boleh. Selama berapa lama ini, Ibu? 15 menit. Oh, ini 15 menit. Kita langsung ke gerakan bagaimana? Boleh, langsung ke gerakan? Ini pernafasan semuanya ada 20 gerakan. Oke. Jadi, kalau mau semuanya boleh. Kalau mau potong-potong boleh. Jadi, kalau untuk pernafasan selama 20 gerakan ya? 20 gerakan. Setelah tarik ini, kita angkat setinggi mata. Kemudian, turunkan kembali. Di sini, kita mainkan untuk pernafasannya. Nah, naik lagi. Nah, di sini. Kemudian, dari sini kita ke samping. Kemudian ke depan. Turun lagi. Ini untuk melatih pernafasan? Iya, betul. Karena penderita TB kan memerlukan. Ini sudah masuk ke gerakan, Ibu? Sudah. Sudah masuk ke gerakan. Selanjutnya? Kalau dari gerakan ini, kita harapkan kan kalau penyakit penderita TB ini kan kadang nafas terengah-engah gitu ya. Jadi, kalau kita kasih senamnya, senam itu aerobik, dia pasti belum sampai jalan, sudah langsung jatuh gitu ya. Ini kalau yang belum menderita TB? Sudah. Oh, sudah. Kalau yang belum, misalnya saya belum nih kan, jangan sampai ya. Jangan sampai ya. Jaga senamnya sama. Ini semua untuk mencegah baik yang sudah menderita TB. Karena kan semuanya, aturan dari senam TB ini pernafasan, kita semua gerakannya itu lambat, berkesinambungan, tidak putus. Lambat, berkesinambungan, tidak putus. Boleh satu gerakan lagi, Ibu? Pernah selesai sudah minta, gimana gerakannya, bagaimana, Ibu? Oke, sambil dijelaskan juga ya, Ibu ya, biasanya baiknya kalau misalnya senam ini selama berapa lama? Sambil, Ibu? Kita sambil. Iya, setelah tadi dari samping, ini kan membuka ya, muka dadanya, ikan akan begini. Muka dadanya dibuka, Ibu ya? Iya, kemudian ada lagi gerakan, gini, ke kiri. Oh, kayak ini ya? Iya, ini semua gerakan ini tetap mengatur nafasnya, tarik, biar nafas dilepas, ini begini lagi. Nah ini kalau misalnya sambil ngobrol-ngobrol, gak apa-apa, Ibu sambil aja senam, kita sambil ngobrol, gak apa-apa, boleh. Oke, kalau misalnya untuk durasi, Ibu baiknya pagi, siang, sore? Pagi, pagi jam 6, kami sarankan pagi jam 6, karena udaranya, karena udaranya bagus selalu jam 6, sampai jam 7, atau paling tidak sampai mulainya jam 7. Baiknya terkena sinar matahari atau di dalam rumah juga gak apa-apa? Sebaiknya di luar. Sebaiknya di luar, karena kalau pagi kan bagus. Jadi itulah, boleh Ibu di sini, Ibu, jadi itulah yang memang harus dilakukan untuk menjaga pernafasan, begitu Ibu ya. Nah, dok, bagaimana nih untuk pemirsa di rumah bisa dapat edukasi lagi terkait dengan TB dan cara mencegahnya seperti apa? Oke, jadi yang perlu diketahui bahwa TBC ini memang penyakit menular. Iya, dia ada di sekitar kita, dia sangat dekat dengan kita, dan bisa menyerang siapa saja. Oke, anak-anak juga bisa? Bisa, oke. Dan memang biasanya anak-anak pun tertulah dari orang dewasa yang memang di dalam dahaknya mengandung kuman TBC. Dan caranya bagaimana? Caranya adalah kita harus aware terhadap gejala TBC. Karena gejala utamanya adalah batuk berdahak minimal 2 minggu. Oke, batuk berdahak minimal 2 minggu kita harus hindari, begitu ya terus? Iya, kemudian disertai dengan gejala lainnya. Jadi kalau cuma batuk hanya flu batuk pilak aja sih, bukan ya. Bukan. Tapi pada TBC ini batuknya khas disertai gejala yang lain. Apa itu? Misalnya dahak, salah satunya, salah banyak nih, banyak nih soalnya. Dahaknya mengandung darah. Mengandung darah. Sudah pasti kurus? Iya, sudah pasti kurus. Pasti kurus. Batuk darah, terus kemudian ada demam berkepanjangan. Oke, jadi semua lagi-lagi kita harus tahu edukasi tentang TB. Kalau misalnya dari Pak Ferry, mohon maaf dokter, Pak Ferry bagaimana nih cara masyarakat di rumah atau pemerintah untuk gabung di TBC untuk mendapatkan edukasi lagi yang seperti dijelaskan oleh dokter? Sebenarnya kan kalau di masyarakat ada tadi ya, ada kader-kader. Di posyandu, kader jum antik itu juga sudah dilatih sebenarnya. Oke, jadi bisa tanya-tanya. Bisa tanya dengan mereka. Kalau lewat media sosial? Media sosial juga bisa. Misalnya lewat IG-nya PKPU ya. Di mana? Di PKPU Human Initiative atau di Facebook-nya PKPU Human Initiative juga bisa. Oke. Karena kita juga mengajak semua pihak, ya kayak sekarang nih, lagi ketok jendela pasar. Jadi semuanya bisa, Pemirsa di rumah juga bisa lihat di Instagram-nya, juga bisa hubungi orang-orang yang kompeten di posyandu, posyandu juga sudah ada. Oke, terima kasih banyak Pak Ferry, Ibu Yanti, Dr. Enda. Di Susi juga terima kasih banyak ya. Nah itu Pemirsa, jadi lagi-lagi edukasi tentang TB ini sangat penting. Sangat penting, betul sekali. Karena TB ini salah satu penyakit nomor dua mematikan di dunia. Iya, lagi-lagi hidup sehat, gaya hidup sehat, olahraga, dan juga kalau misalnya Anda untuk makanan juga harus dijaga ya. Betul. Jangan makan sembarangan agar apa- Jangan selain olahraga yang rutin gitu, Pemirsa juga harus tetap stay supaya sehat untuk terus nonton Intermezzo. Saya jadinya berikut, jadi tetap bersama kami di Intermezzo. Banyak info, gak bikin kepo. Terima kasih banyak Ibu. Dokter, terima kasih. Sorry ya, Pak ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.